Intro Pada kali ini kita ingin membahas terkait perkembangan pembangunan kantor presiden yang dilengkapi Bilah Burung Garuda yang dikerjakan oleh tim Pak Nyoman Nuarta di Bandung, Jawa Barat Saat ini kabarnya progresnya itu sudah sekitar 66% artinya tinggal tersisa sekitar 34% maka kantor presiden ini sudah selesai 100% sementara untuk pengerjaan Bilah Garudanya yang terdiri sekitar 4.650 Bilah yang termuat dalam 465 modul itu sudah terpabrikasi dan onsite Saat ini sudah sampai di lokasi proyek yakni di workshop kedua Pak Nyoman Nuarta di Sepaku, Kalimantan Timur Nah ada satu tulisan di media yang saya baca katanya sudah sebanyak 55% diantaranya telah terpasang pada istana presiden Bilah Garuda tersebut Nah namun kalau kita bandingkan dengan fakta di lapangan itu masih jauh dari 55% soalnya kan yang sudah terpasang Bilah itu itu masih area struktur utama bagian depan dan belakang seandainya sudah 55% itu sudah minimal sudah terpasang pada beberapa titik di area sayap Garudanya dan sementara ini di lapangan itu baru pemasangan tiang panjang sebagai wadah untuk melekatnya Bilah Garuda di sayap kantor presiden ini Nah jadikan masih ada beberapa titik yang belum terpasang yakni pada area kepalanya yang berbentuk kepala Garuda kemudian dua sayap sisi kanan dan kiri Nah kalau boleh kita prediksi ya paling tidak progresnya itu baru sekitar 30 atau 40% Nah perlu kita ketahui bersama bahwa pembangunan istana atau kantor presiden ini itu dikerjakan sejak tahun 2022 lalu yakni pada bulan November artinya pengerjaannya sudah melebihi sekitar 1 tahun 3 bulan soalnya kita sudah di bulan Februari dan targetnya itu akan diselesaikan pada akhir Juni tahun ini juga karena di bulan Julinya itu persiapan untuk menyambut upacara 17 Agustus di bulan depannya di tahun 2024 ini juga jadi fix ya informasi dari Pak Presiden bahwa nantinya akan dilakukan upacara 17 Agustus di Kalimantan Timur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.